Halo teman-teman, bersama tamu-tamu saya, ini ada dua perempuan yang ya saya tahu ceritanya, wuh luar biasa ya kalian berdua ini ya, dan pengantin baru, ada kiannya juga, yang juga makin tinggi kamu ya. Jadi akhirnya mau jadi pengen jadi pemain bola, masih tetap pengen jadi pemain baru? Iya, iya masih. Masih ya, oke baik, kita buka sekarang pertanyaan dari netizen, kak Laura, kak Laura. Banyak gak sih cowok yang deket-deketin kamu, terus gimana cara kakak tahu cowok itu tulus atau enggak? Banyak, tapi ya gak bisa tahu lah tulus atau enggak. Gak bisa tahu ya? Aku orangnya bucin. Oh, gawat. Oh gitu? Iya, jadi kalau udah satu-satu aja. Oke baik, sekarang carinya jadi yang carinya udah gak tahu yang kayak gimana? Gak tahu ya, doa aja ya? Doa aja. Lanjut berikutnya pertanyaannya, buat Kak Angie, jujur sebenarnya udah berapa banyak? Ini pertanyaan soal laki-laki semua ya, yang deketin kamu tapi kamu tolak-tolakin. Pernah gak ada tawaran jadi istri kedua? Pernah, serius. Terus? Ya mundur literatur ya kan. Oke gitu ya. Istri pertama aja jadi gak mau beli istri kedua. Ini ada pengawalnya soalnya gitu ya. Tapi kamu sendiri kalau ada cowok yang seperti itu yang deketin gitu atau yang dengan maksud-maksud yang gak benar gitu ya. Ngerasa apa? Kayaknya sih harus ngelewatin mayatnya Ken dulu. Jadi karena kamu banyak laki-laki yang menjaga kamu keluarga ya, ada Keanu. Oke lanjut berikutnya pertanyaan Pak Nasmuji dan Luciana, apa tanggapan kalian tentang perselingkuhan dan KDRT? Oke ya silahkan. Jadi gini, berani. Apa lu sih? Enggak itu sih gak banget ya gitu ya? Enggak banget ya itu sih kan. Enggak banget. Kalau perselingkuhan? Perselingkuhan ya? Perselingkuhan apa artinya? Selingan indah ya? Enggak, itu bukan menjadi kesalahan yang terberat yang gak akan kamu maafkan. Pastinya. Pastinya. Dan sebaliknya ini baru kawin. Baru juga menikah berapa minggu udah pertanyaannya berat sekali. Aku tidak nanya. Oke ini aku sekarang tanya sama Angie dan juga Laura. Di saat masa-masa sulit pasti ada dong pikiran-pikiran yang itu yang selalu kalian gunakan untuk memenaikan lagi mental. Menguatkan lagi, coba lagi, ayo bangkit lagi. Apa kalau dari Laura? Kalau aku sendiri waktu pas dalam keadaan terpuruk, aku bersujud kepada Tuhan dan aku berserah. Dan disitulah selalu-selalu-selalu dapet jawaban. Jadi kalau nanti batu yang besar aja udah lewat dan aku dapet hikmat batu itu jadikan pijakan untuk tetap naik. Jadi yang sekarang batu-batu kecil kerikil. Wah. Apa ini? Wala haula wala kuata ilah bila. Dari itu aja. Sama ismi. Melihat Kianu udah selesai. Ya kan? Apapun masalahnya gitu ya. Serahkan semua pada Allah. Pada Tuhan. Ada kamu Uji? Karena selalu ada orang-orang yang dikirim. Yang menyayangi kita. Yang menjaga kita. Yang kadang-kadang kita gak kepikiran. Batu itu datang. Terima kasih buat semuanya. Selamat sekali lagi untuk penonton baru. Terima kasih. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih ada semua. Terima kasih. Jumat kita ketemu lagi dari channel Rupi. Terima kasih.